Selamat siang semuanya teman-teman, thank you udah berlanjut di sesi pagi ini, belum selesai karena yang DigiTalks ketiga ini sangat seru karena kita bakal ngundang the lead transformer di beberapa BUMN, title kita di DigiTalks hari ini adalah Be an Excellent Digital Talent, kita bakal ngomongin banyak banget mengenai inovasi BUMN, perubahan kultur, perubahan dinamis dari produk-produk yang dilunjukkan oleh BUMN, kita bakal bincang dengan tiga, kalau tadi dibilang tiga Avengers dari tiga BUMN, gak lama mari kita sambut semuanya, berikan tepuk tangan kepada Mas Muhammad Fajrin Rashid, Direktur Digital Telkom Indonesia, Mas Toto Prastio, Senior Executive VP, Information Technology dari Bank Mandiri, dan Mbak Shinta Indriyati, Head of IT Strategy and Governance dari Bank BRI, please come to the stage. waduh ini masih muda-muda ya Mas, luar biasa sepertinya umur 27-28 ya kayak kalau dilihat-lihat, waduh kita bakal ngomongin banyak banget mengenai masing-masing dari panelis telah memimpin transformasi di BUMN, dan sebenernya visi besarnya apa, biar teman-teman di rumah semua juga bisa tahu, oh ternyata BUMN tuh sekarang udah lebih seru ya dari kebanyakan company-company Indonesia, nah kita bakal mulai sesi kali ini, mungkin kita bakal lebih casual gitu kan, jadi adik-adik di rumah juga lebih kayak, wah lebih tertarik mungkin pengen join dengan digital transformation-nya Bank Mandiri, BRI, dan juga Telkom Indonesia. mungkin aku ngobrol dulu sama Mas Fadzrin nih, yang semua orang mikir ini kenapa gitu kan, ke Telkom kan Mas, posisinya sebenernya Mas Fadzrin kan co-boundary Bukalapak gitu kan, Bukalapak udah IPO sekarang, terus sekarang berganti haluan untuk menakodai BUMN gitu kan Mas, udah lumayan lama kan Mas ini kan, udah nyesel belum? Oh belum ya Pak? Belum, belum. Mas Fadzrin mungkin bisa diceritain nih, mungkin dari mulai visi besarnya masuk ke Telkom, challenge apa yang dicari, karena mungkin anak-anak muda kan lebih ke, wah gimana caranya kita punya legacy gitu kan, dan mungkin so far pengalamannya itu gimana Mas, throughout the first year of the cenur di Telkom Indonesia Mas. Oke makasih Mas Nazir, saya gak mau manggil adek-adek buat yang di online begitu ya, biar umurnya mirip-mirip begitu, jadi saya manggil teman-teman semua, saya terus terang banyak ditanya pertanyaan tersebut Mas, jadi ngapain sih di startup begitu kan, sudah berkembang kemudian masuk BUMN yang barangkali sebagian orang mencitrakan, sebagai perusahaan yang birokratis dan lain sebagainya begitu ya, saya kalau ditanya, dan ini buat teman-teman juga adalah orang yang pengen memiliki atau menghasilkan impact bagi sesama, dan sebelumnya memang itu saya temui di Bukalapak, ketika kami dan teman-teman di Bukalapak mengembangkan aplikasi yang menghasilkan impact khususnya bagi UMKM. Namun kemudian ketika saya mengenal lebih banyak soal telkom, saya kemudian berpikir bahwa saya juga bisa menghasilkan impact di sini, jadi ini mungkin yang pengen saya highlight buat teman-teman bahwa pertama yang mesti kita miliki ketika kita berkarir atau beraktifitas, dimanapun kita berada, cobalah untuk create atau miliki purpose, purpose itu menurut saya sangat positif di BUMN termasuk telkom, karena ternyata impact yang bisa kita hasilkan dengan berkarir di BUMN itu merupakan impact yang sangat luar biasa, paling tidak yang pertama jelas kalau misalkan BUMN itu untung atau menghasilkan keuntungan maka keuntungan itu bagi negara, tetapi banyak juga keuntungan-keuntungan lain, kontribusi-kontribusi lain yang dihadirkan oleh BUMN bagi negara ini, nah itu yang kemudian membuat saya terkarik dan akhirnya menjadi bagian dari telkom di tahun lalu, begitu saya masuk telkom sebagai contoh, dua atau tiga inisiatif yang kemudian kami kembangkan di telkom, yang pertama adalah aplikasi peduli lindungi, itu kurang impactful apa? Sebagai aplikasi yang kami kembangkan bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan dan lain sebagainya, untuk menangani pandemi COVID-19 di negeri ini, kemudian aplikasi lain yang kami kembangkan diantaranya adalah Padi UMKM, di mana kami membuat platform marketplace yang menghubungkan UMKM sebagai merchant dengan BUMN sebagai buyer, ini sejalan dengan visi Pak Menteri di mana BUMN kalau bisa mencari barang atau jasa dari UMKM dulu, dan Padi UMKM menghubungkan ini sehingga menghasilkan impact yang luar biasa baik bagi UMKM maupun bagi BUMN. Nah impact dan purpose yang besar ini yang saya pikir sangat positif dan perlu dipertimbangkan oleh teman-teman semua, ketika teman-teman ingin berkarir atau beraktivitas. Waduh oke, berarti trickle down efeknya kalau di BUMN itu luar biasa ya mas, apalagi buat anak-anak muda Indonesia yang punya visi besar, gimana caranya membuat visi itu jadi kenyataan dalam waktu singkat, Mas Fajrin kurangkan dari setahun udah inovasinya luar biasa, jadi BUMN tempat yang tepat ya mas untuk bisa menyalurkan passion gitu ya mas. Ya saya pikir itu sesuatu yang saya pikir tentunya bisa dipertimbangkan oleh teman-teman semua. Oke, Mas Toto nih mas, tadi di belakang itu kita ngobrol seru banget, Mandiri dengan Livin, hari ini launching produk per tiga bulan, punya 1600 developer, belum anak-anak kreatif gitu kan. Mas Toto sebenarnya apa nih budaya kerja di Mandiri yang sudah berubah gitu mas, dan harapannya mungkin apa nih mas, untuk digital talent yang bakal bergabung ke Mandiri sebentar lagi mas. Oke, jadi thank you udah mentioning Livin, jadi it's our big bet, bagi digital bank, ya jadinya begini, udah di download lebih dari 4 juta, satu hari onboarding 100 ribu, that's a lot. Peduli lindungi juga punya saingan sekarang mas. Saya bisa rasakan bagaimana peduli lindungi, being tested bagi oleh semua banyak orang gitu ya. Jadi saya bisa bayangkan itu, karena kita juga evolve terus ya, jadi menjadi lebih baik. Jadi kembali lagi ya, sebenarnya kalau kita ngomong tadi yang dibilang oleh Pak Nadiem itu benar-benar, benar sekali ya, kita punya kesulitan mencari digital talent, jadi kita grow timnya di sisinya bank Mandiri. Jadi mulai yang kita bilang awalnya 3 tahun yang lalu mungkin 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu hanya 700, sekarang saya punya 1200, tahun 2022 ini saya plan punya 1600. Can you imagine having another 400 additional resources, that's not easy. Jadi tantangan, tantangan yang berat. Pertanyaan yang balik, sebenarnya untuk menjadi sebuah talenta digital apa sih yang mesti dimiliki? Kalau menurut saya, yang pertama-tama yang paling penting adalah dia mesti memiliki agile learner. Jadi memang mau pembelajar yang agile. Nah karakteristiknya kayak gimana nih? Yang pertama, fast learner. Fast learner apa artinya? Ya kan ada selalu perubahan, bagaimana adaptif, ada perubahan belajar yang baru. Yang kedua, continuous learner. Terus belajar secara kontinu, karena menurut saya belajar dimanapun juga tentang hal baru itu penting. Yang ketiga, ya impacted learner. Dalam kehidupan selalu ada problem kan ya? Ada tantangan, ya bagaimana kita resolve tantangan itu dengan bekerja sama berkolaborasi. Itu tiga poin utama untuk menjadi seorang talenta digital yang bagus. Oke, jadi teman-teman di rumah nih yang masih rebahan tadi, waduh berdiri mulai cari kira-kira apa yang bisa dipelajari untuk akhirnya bisa ngasih impact lebih banyak ya Pak. Ya, waduh kalau rebahan hati-hati nih Pak Toto udah, kalau rebahan terus nggak masuk ke trapnya Pak Toto ya Pak. Mbak Sinta, wah ini kan Mbak Sinta serikandinya produk dan teknologi inovasinya BRI kan Mbak. Kan pasti luar biasa challenge terus juga apa namanya, perception gitu-gitu kan Mbak. Mungkin Mbak Sinta bisa share beberapa hal yang mungkin juga bisa, apa namanya, transcend your value ke teman-teman mungkin ke teman-teman perempuan disana luar sana yang mungkin juga pengen punya, Mbak Sinta bisa jadi new role modelnya buat mereka nih Mbak, karena jarang banget Mbak gitu. Mungkin saya jadi sedikit share experience saya sendiri. Asal jangan sedih-sedih Mbak. Iya, jadi saya memang purely memang menitik karir di Bank BRI, jadi so far saya pernah bekerja di industri lain walaupun bidangnya sama ya. Cuma saya menemukan hati saya itu di Bank BRI, karena apa kita banyak belajar bagaimana kita bisa ikut kontribusi dalam membangun ekonomi nasional, dan juga kita juga bisa memberikan kontribusi, ya contohnya yang sekarang BRI lakukan, itu solusi financial sampai ke masyarakat yang rural non jauh disana yang tidak terjangkau, kita bisa jangkau dengan strategi digital bank BRI ya, yaitu bagaimana kita leverage digitalisasi tapi kita juga tetap mengoptimalkan network yang kita sudah punya, yang sangat komprehensif, network kita di seluruh Indonesia, e-channel kita, outlet kita, dan sekarang kita juga ada brilliant agent, yang memang membantu masyarakat yang memang ya of course literasi digitalnya memang kurang dibanding perkotaan, tapi kita tetap mau sentuh dengan digital, sehingga kita perlu perpanjangan tangan dari agen brilliant ini, dimana kita juga bisa menjangkau teman-teman yang di rural gitu. Jadi itulah aspek strategi digital BRI yang menurut kami sangat unik, yang memang sangat cocok untuk bisa turut membangun perekonomian Indonesia. Jadi para perempuan di luar sana yang pengen punya impact bukan hanya di lingkungannya, tapi juga ke desa-desa kecil ya, BRI salah satu yang tadi mungkin terus dibilang kan mbak, bahwa platformnya harus besar untuk akhirnya bisa ngasih impact yang besar gitu kan mbak. Mas Fajrin, ini kan tadi Pak Jokowi udah bilang sekarang startup ada 2.300 gitu kan mas, mungkin teman-teman yang di rumah sekarang juga wah ini kita pengen bikin startupnya habis ini gitu kan mas. Itu bertentangan gak mas sama mungkin kayak kasih tipsnya dong mas apakah mereka mulai dulu aja atau mungkin coba cari pengalaman dulu nih dengan korporasi-korporasi besar seperti BUMN untuk akhirnya lebih mematangkan ide dan network mereka mas. Mungkin mas Fajrin ada saran untuk digital-digital talent di rumah nih mas. Ya saya pikir itu tergantung dari apakah teman-teman memang sudah memiliki ide dan kapabilitas untuk dapat mendevelop hal tersebut. Jadi saya selalu ditanya tahapan pertama untuk mengembangkan startup itu apa bukan modal sebenarnya, yang pertama itu adalah ide terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman sudah punya ide silahkan teman-teman mulai kembangkan, kalau belum silahkan finalisasi dulu. Temukan ide yang kira-kira baik, temukan problem yang kira-kira ada di lingkungan sekitar yang bisa teman-teman jawab dengan solusi. Setelah ide itu ada maka tahapan keduanya adalah tim atau kapabilitas. Jadi kalau teman-teman pengen membuat startup di bidang fashion misalnya begitu ya atau mungkin yang lebih ini kuliner. Kalau teman-teman gak bisa masak ya kasarnya either belajar masak atau cari partner yang bisa masak. Jadi yang pertama ide yang kedua adalah tim atau kapabilitas. Yang ketiga baru kita bicara modal. Nah kalau misalkan teman-teman belum memiliki ide atau tim dan kapabilitas tadi maka saya pikir lagi-lagi berkarir di BUMN bisa menjadi salah satu solusi. Kenapa? Karena di BUMN teman-teman akan terekspos dengan banyak sekali pihak-pihak yang menjadi sarana teman-teman untuk bisa saling berdiskusi, saling belajar untuk menggali baik ide maupun kapabilitas tadi. Tapi teman-teman di rumah kan mungkin berpikiran waduh ini kalau ke BUMN idenya gimana ya apakah nanti susah nih untuk kasih ide. Mungkin Mas Fajrin bisa kasih apa ya satu snapshot mengenai gimana sih brainstorming dan apakah ternyata padi UMKM atau mungkin peduli lindung itu datang dari anak-anak muda mungkin idenya gitu Mas. Ya pertama mungkin teman-teman familiar di BUMN ada yang namanya korvealis akhlak. Kami di telkom membangun culture di atas akhlak tersebut yang disebut sebagai telkom coach dimana D-nya itu adalah data drivenness. Data drivenness ini seperti apa? Gampangnya itu saya jarang sekali memberi kalau di BUMN istilahnya arahan begitu ya kepada tim tolong dong padi atau peduli lindungi atau apapun itu gitu ya bikin fitur A. Saya jarang sekali seperti itu. Kenapa? Karena belum tentu apa yang saya pikirkan itu ternyata sesuai dengan kebutuhan customer. Sehingga yang saya encourage adalah bottom up discussion berdasarkan apa? Berdasarkan data tadi. Jadi saya biasanya lebih banyak kalau diskusi dengan tim itu lebih ke ini kenapa ya angka aplikasi A ini ratingnya kurang bagus. Kira-kira ada isu seperti apa ya? Kira-kira solusi apa yang mesti kita improve di aplikasi atau platform tadi supaya katakanlah ratingnya lebih bagus. Jadi instead of memberikan arahan saya lebih banyak diskusi dan kira-kira yuk kita solve bareng-bareng berdasarkan data yang ada untuk kemudian ketemu solusi yang terbaik. Solusi itu bisa datang dari saya, bisa datang juga dari tim. Inilah yang kemudian saya harapkan terjadi diskusi yang sehat supaya kita dapat memperoleh result yang lebih baik lagi. Bukan dikasih ikannya tapi dikasih pancingnya ya Pak Mas. Betul. Mas Toto ini teman-teman ini kan sedikit kurang terkejut dengan Mandiri yang cepat banget kan. Dan mungkin mereka tuh pengen tahu lagi nih Mandiri mau ada apa lagi nih mungkin buat digital talent di rumah biar mungkin semakin seru dan semakin punya semangat untuk akhirnya bergabung di transformasi perbankan Indonesia nih Mas Toto. Mungkin visinya Mandiri ini apa sih Mas untuk menjadi seperti apa nih biar teman-teman di rumah kayak punya semangat untuk akhirnya wah keren banget nih gitu kan. Well kalau ditanya. Ini bisa dua jam maksudnya karena banyak banget yang mau dikerjain. Tapi thank you nih kesempatannya untuk saya jualan bank Mandiri. Dalam sisi kalau tadi dari Pak Fadrin kan ngomongnya lebih ke arah being entrepreneur. Saya lebih melihatnya hey you can work together with us. Oke ya jadi jadi ini 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 yang utamanya disitu jadi bahwa yang saya mau ngomong begini why 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 it matters karena gini kalau udah kata ngomong kan saya bicara ya. Yang namanya apa semua resource kita adalah merupakan ya aset ya. Kalau saya udah ngomong itu udah pertama-tama itu udah aset dan kita care banget sama mereka dan kita berupaya sebaik mungkin agar skill mereka meningkat. Itu clear. Jadi untuk yang ada dalam menunjang transformasi digital yang dilakukan adalah pertama-tama kita lakukan kita melakukan induksi nih Mas. Jadi induksi untuk semua pegawai Mandiri agar ngerti transformasi digital. Bang Mandiri mau kemana sih? Oke oke ya kalau udah kesitu kan kita kita berkenalan dengan digital mindset, digital awareness lalu bagaimana create product digital lalu teknologi underlyingnya. Nah ini kita hanya untuk di dalam. Nah tapi kita juga membuka kesempatan untuk orang-orang join kita. Ya kita punya program magang supaya ngerti supaya merasakan how to work in Bang Mandiri. Ya this is very important supaya nantinya mereka pingin join Bang Mandiri. Kita punya program namanya ODP ya lalu ODP khusus untuk digital banking and IT. Begitu dia masuk kita kasih jumpstart. Training tiga bulan digital kita punya namanya digital and IT school. Tiga bulan intensif. Tujuannya apa? Agar mereka siap untuk kemudian ikutan sebagai bagian tim dari Bang Mandiri yang ikut melakukan transformasi digital. Itu poin yang saya ingin berikan bahwa kesempatan itu terbuka besar banget. Nah poin yang lanjutan apa? Kalau udah di dalam kemudian kan oke orang sepak. Kita mau ngapain? Kita kasih macam-macam training. Kita punya online training. Kita punya external coaching. Dengan telkom, digi learn. Dengan apa namanya kita link in. Ya itu banyak banget yang bisa kita potensi yang bisa kita lakukan. And then what top talent-top talent-nya kita sekolahin S2. Benar-benar kita kasih biaya siswa untuk sekolah tapi mesti di top 25 global universities. Persyaratannya itu. Top talent dan kita kasih mereka tidak perlu mengeluarkan biaya sepersiap. Kita biaya untuk mereka. Kita invest buat mereka. Itu poin yang penting. Nah sekarang yang saya juga mau halet adalah begini. Kadang-kadang kan kita ngomong juga teman-teman yang bagaimana yang di luar IT. Di luar digital banking. Bagaimana bisa ikut berperan. Oke kita buat program sekarang Pak. Learning by doing it. Kita undang top talent dari region semuanya masuk ke dalam team. Agar mereka juga bisa bekerja untuk create product the next livingnya. Next release. Karena kita commit nih. Tiap 3 bulan kita ada release baru. That's immense. Jadi itu yang langkah-langkah yang mau kita lakukan. Tetapi pertanyaannya bagaimana sih apakah apa yang kita inginkan dari kita ingin becoming the best digital bank. Pertanyaannya kan muncul eh what is it digital bank actually. Digital bank is actually apakah sebuah bank yang istilahnya tidak memiliki cabang sama sekali. Atau sebenarnya orang bisa melakukan seluruh transaksi banking melalui aplikasinya. Dan that's just the vision yang kita miliki. Dan semoga ya dengan kita launching Living, kita launching Copra, we're heading into direction. Karena transformasi digital lainnya pun sedang kita lakukan. Baik untuk cabang maupun di sisi operation. There's a lot of things yang mau kita lakukan. Terima kasih. Waduh ini luar biasa. Semuanya jadi investasi ke talent, talentnya juga dihadapkan dengan challenge sekarang. Mandiri merupakan salah satu bank digital terdepan gitu kan Pak. Jadi wah luar biasa nih kalau saya bisa. Nggak, nggak Pak nggak jadi. Posisinya benar-benar teman-teman di rumah BUM yang seperti Mandiri pun menyediakan platform yang bukan cuman pekerjaan disuruh. Tapi gimana caranya mengembangkan dan talent itu juga bisa berkembang ya Pak. Sesuai dengan kemamuan, terus juga dengan inovasi yang juga ada dan juga dengan platform yang kenceng banget jalannya ya Pak. Biar kadang suka bosen anak-anak itu kan. Aduh BUM ntar kita kerja di kantor cabang. Enggak gitu kan. It's a whole different thing happening in Mandiri right now. Mbak Cinta nih, apa kunci rahasia nih sekarang Mbak? Kalau tadi Mandiri kan udah punya beberapa kunci rahasia untuk ngeoptimalkan talent-talent anak muda nih Mbak. Kalau dari Barry gimana Mbak? Untuk posisinya membuka kesempatan lebih banyak, membuat anak-anak muda juga pikir bahwa emang mereka bisa terus beronovasi. Terus juga mungkin ada gak sih Mbak mungkin beberapa women program yang mungkin juga bisa disiapkan untuk akhirnya bisa punya kesempatan yang sama gitu Mbak. Jadi memang BRI itu sudah mengalami digital transformation itu sejak tahun 2017 ya kira-kira ya. Jadi memang dari strategi digitalnya sendiri kita banyak sekali yang kita eksekusi dari mulai digital decor ya. Jadi memang legacy system kita itu kita perbaiki, kita improve supaya lebih future ready. Yang kedua kita juga sudah go beyond banking, kita sudah masuk ke digital ecosystem. Karena kita juga sudah menerapkan open banking gitu ya, jadi BRI API juga sudah kerjasama dengan berbagai commerce dan juga partner-partner lainnya. Dan digital bank sendiri kita juga sudah ada dengan bank raya ya salah satu anak perusahaan anak dari BRI Group. Jadi memang itu adalah salah satu bentuk dari new digital proposition ya, yang benar-benar green field gitu. New digital bank bukan dari bank konvensional seperti BRI gitu. Jadi memang ada bisnis model baru yang kita bisa eksekusi kalau kita di bank yang memang purely digital ya. Memulainya dengan seperti yang Pak Fajrin mungkin sudah lakukan ya dengan Bukalapak gitu ya. Itu akan jauh lebih fleksibel dibanding kalau kita bangun di bank BRI-nya sendiri. Walaupun tidak menutup kemungkinan kita juga tetap doing digital transformation di bank konvensionalnya. Nah kalau terkait mengenai talent dengan begitu luasnya cakupan yang harus BRI lakukan ya. Dalam konteks digital transformation yang secara menyeluruh, kita sedang membina teman-teman yang memang punya potensi inovasi. Jadi ada program yang namanya embryo ya. Jadi sifatnya kayak inkubator gitu. Jadi kita identify teman-teman yang berpotensi dan kemudian kita support, kita danai, kita berikan bimbingan, pitching ya dan coaching ya. Dan kemudian pada akhirnya mereka bisa mendeliver ide-ide radikal ya yang mungkin sebelumnya tidak pernah terpikir gitu. Tapi dengan ada inkubasi seperti itu mereka bisa keluar juga ide-idenya gitu. Nah disitu itu kita juga bisa melihat bahwa ada potensi-potensi teman-teman yang memang punya bakat inovasi ya, entrepreneurship-nya juga terbina gitu ya. Jadi itu adalah bagaimana kita juga salah satu upaya untuk kita menerapkan digital DNA first, yang konsepnya itu kita customer centricity dulu nih, mindset-nya ya. Kita setting mindset-nya dulu, customer centricity, kemudian kreativity, kemudian juga kita terus membuat teman-teman ini selalu berpikir continuous improvement. Nggak pernah berhenti gitu ya. Jadi kemudian juga kita terapkan praktek-prakteknya yang tadi Pak Toto ya sudah sempat singgung ya, ada agile ya, kemudian pengembangannya pun DevOps gitu ya. Dan kemudian pada akhirnya kita harus membina kompetensi teman-teman yang memang spesifik di era digital ini ya, yang dulunya mungkin dikenal programmer, tapi sekarang mungkin kita lebih kenalnya kayak full stack engineer gitu ya, kemudian ada product manager, product owner gitu. Jadi memang purely berbeda dengan zaman dulu waktu saya baru membina karir gitu ya di dunia IT gitu. Jadi perubahan-perubahan ini yang memang kita catch up dan kita bina teman-teman ya di direktorat IT di BRI ya. Jadi itu kira-kira gambarannya. Kalau mengenai perempuan, don't worry, kalau saya bisa sit di posisi seperti sekarang, of course kesempatannya sangat terbuka lebar teman-teman. Jadi enggak hanya yang mungkin yang baru di rekrut kemudian langsung menempati slot yang strategik gitu ya, tapi dari dalam wanita itu posisinya terbuka lebar dan memang di jajaran direktur kami juga sudah ada dua direktur wanita gitu. Jadi kalau misinya terkait mengenai positioning wanita itu mungkin yang saya bisa ceritakan ya gitu. Ini semua ketenangannya Mbak Sinta, Mas Toto, Mas Fajrin meruntuhkan segala paradigma bekerja di BUMN. Wah, tadi dengan Mbak Sinta statement terakhir itu juga menjadi penutup sesi Digitals kita, Binan Excellent Digital Talent. Teman-teman di rumah tadi pasti udah kayak, ini gimana nih caranya daftar ke BUMN nih gitu kan? Gimana caranya bisa jadi one of the digital talent BUMN? Sekarang buka websitenya gitu kan? Go to www.indonesia.digitaltrap.id Daftarkan diri kalian untuk akhirnya menjadi program, menjadi bagian dari program Digital Tribe Indonesia. Sekali lagi terima kasih Mas Fajrin, Mas Loto, Mbak Sinta, juga peserta yang telah hadir di tempat dan juga di rumah. Saya Nasa Arifin, undur diri, selamat siang semuanya. Salam Digital Tribe Indonesia.